Halo guys, baik lagi channel gue Chris Tugit dan channel GSL guys, sorry banget guys, ini gue harus istirahat banyak guys, karena banyak kerjaan banget di mixing gue guys. Oke guys, ini kemarin tuh ada DM bahwa Stray Kiss udah ngeluarin single baru guys ya, single atau album nih guys? Kita baca-baca dikit ya guys. Ini judulnya Thunderous guys ya, tapi ini tulisannya bahasa Hangul, jadi gue nggak tau nih guys ya, bener apa nggak nih judulnya Thunderous atau bukan guys. Oke guys, kita langsung rik aja, ini Stray Kiss, album kedua, No Easy. Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ciplock! Oke guys, gue udah buka, ini udah nomor 7 guys, Trending for Music di Youtube guys ya, kita langsung denger aja guys, 1, 2, ceplock! Oh, rada cina-cina gitu nggak sih guys? Animasi begitu ya? Oke, auto-tune! Oh! Tapi serius guys ya, gue kemarin udah nge-react dua lagu ya guys ya, kemarin tuh Stray Kids yang dia bawain lagu BLACKPINK yang Do 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 sama yang... Satu lagi ya apa? Victoria ya, apa? Victoria kalau nggak salah guys. Ini gila ini rapper mereka tuh bener-bener solidnya bukan main guys, dia punya frase, dia punya beat, artikulasi, ini emang no debate sih guys, emang the best Stray Kids sih guys. Oh! Oh, bagus! Terus banyak karakter guys ya. Asik. Ini bangsan ya? Oh! Oh, bagus! Oh! Gue suka tuh guys ada suara klakson, ada suara di penning, dia... Kalau gue peratiin dia juga pada bilang nih self-produce guys ya, gue suka banget guys. Mereka eksperimen daripada sound-soundnya, Sama gue suka permainan depth of field dari mixing guys Kalian bener-bener tuh bisa ngerasain tuh Kedaleman mixing ya guys Ini gue suka dari Strike Kids itu guys Itu Felix ya Asik Wah itu keren Oh dan mereka sering pake gunain alat tradisional guys Jadi kalian bisa denger disini Teng-teng kayak semacam apa ya Kayak instrumen Jepang Iya tradisional lah gue gak yakin Tuh Teng-teng-teng Alat petik lah ya Baguskan Wuuuuh Banging fokalnya nice Tuh Mereka main nuansanya gila guys Oh nice Hayatnya Muter Wow Gokil Ini gue suka nih guys Ini dari kemarin mereka tuh gunain reverb untuk beat patternnya guys Ini gue suka banget Jadi bener-bener tuh vokal dibikin afron Tapi beat patternnya tuh rada kebelakang guys Karena pengaruh reverb dan balance-nya lebih kebelakang guys Nih Oh nice job Oke pake right Ting-ting Oh nice Oh rapi Pake sub bass sekarang Oh nice Guys Guys ini nama fandomnya apa guys Ternyata kids guys Satu itu Kedua tuh mereka self-reduce Itu bener-bener mereka yang bikin beat patternnya Apa Hanya sebatas untuk lirisis Atau composing aja Secara keseluruhan Apa Ape medetail guys Beat patternnya Bassnya Tonnya gimana Cara panningnya Atau gak mereka mixing sendiri mungkin Gue gak tau juga guys Tapi yang pasti ini gila sih menurut gue Untuk kelas mixingnya gokil banget guys Wow mulai rendah Panningnya Oh nice Itu gak asik deh Gue suka banget loh Tradisional gitu Unik Oke Anjir vokalnya Mic enak banget ya Warm banget ya Tuh Wow Gila rendah banget tuh Asik banget Wuu Gak bisa gak joget gue guys Serius Uh Bass lay nih Oh bass layannya enak banget guys Tone Tuh Kalian perhatikan gak sih Itu transisi-transisi Dia mereka menggunakan sound banyak guys Dia kayak ini feel tomnya Berubah lagi gak Seperti depan-depan nih Kayaknya Dung 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 Oh Nice ya Last Apa Sustain Ride sekarang pindah kiri Oh What Itu ada tim balis sama triangle Gila Mereka menggunakan alat instrument percussion Juga lumayan banyak disini guys Gue denger ada beberapa tim pani juga Untuk nambahin low end nya Itu gue suka banget Dia cara ngebuild Masing-masing dari frekuensi Kan mereka Masing-masing instrument punya fundamental frekuensi guys Ini mereka tau persis Itu instrumen Taruh di part mana Dan tidak overlapping Masing-masing dari frekuensi Ini the best thing Oh nice Ada koonga gue denger Itu triangle ya Oh Vibe-nya agak kayak lay exo ya Video clip-nya Ada yang up Ada yang ini Oh nice Wow Anan semennya gila sih Video clip-nya juga Ya Gak mungkin low budget kayaknya Oke gue pause dulu guys Gila kalau ngebahas Strike It guys Kalau gue jujurnya Gue bahagia banget Gue kalau misalnya ada Idol group Self produce gitu guys Itu gila sih Menurut gue Mereka bisa Karena menurut gue Agak tricky guys Kalau misalkan kita Bicara kayak produce lagu Compose lagu Karena itu Yang kayak gue bilang tadi Masing-masing instrument Itu punya fundamental Yang namanya fundamental frekuensi Itu gimana caranya Biar kita gak nabrak Pilih soundnya Gimana caranya gak nabrak Karena kan tone itu Ribuan jutaan bahan guys Suara kick Suara bass Suara string Suara percussion Itu banyak banget pilihannya guys Dan mereka bisa membawakan itu Dicampur-campur Di mixingnya Itu enak banget guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment di video Jangan lupa untuk Pencet lomba subreknya Cap lak Jangan lupa untuk mencintai